Ikut aku jalan-jalan ke Bukit Tinggi yuk Udah yuk cepet berangkat, gua usah bawa baju banyak, apa-apa Begitulah mendadaknya pergi kali ini Hei, daripada bisa pergi gak bisa pulang Kami memutuskan untuk naik mobil ke Bukit Tinggi Hitungan perjalanan dari Medan sih 17 jam Tetapi karena kami tidak terlalu buru-buru Kami ya 20 jam lah, capek banget kan ya Akhirnya kami udah deken nih Bukit Tinggi Walaupun perjalanannya jauh Tapi pemandangannya selama di perjalanan gila sih Sehingga makan nasi padang sebentar di padang ya kan Abis itu kami ke pasar aur nih Terus itu kami belanja oleh-oleh ya kerupuk-kerupuan gitu creepy Sore pun tiba ya kan weh Aku mau ke lobang Jepang lah Daripada nanti hari-hari besok gak sempat ya kan Soalnya kami ini gak lama-lama nih di Bukit Tinggi Ini weekdays ya kan wak Jadi sepi kali ya Apalagi kami datang ini jam 5 sore Emang udah mau tutup banget ya Udah lah ya kan aku memberanikan diri ke bawah Eh tapi aku gak berani Sumpah jadi nih awalnya tuh Bener-bener Jujur Ini gak ada orang Karena emang sepi kali Seperti yang aku bilang Emang ini kondisinya sepi kali weh Ini sepi banget Karena emang gak ada orang lagi Udah sore juga Terus tuh aku kayak serem kali ke bawah ya kan Tiba-tiba ada dua ibu-ibu Mau ngawainin ke bawah ikut Karena jauh kali ya emang Aku mau infoin weh Disini kalian bisa pake guide juga Bisa diantar kemanapun Karena ini lokasinya juga jauh-jauh banget gitu Dan lorongnya ini emang creepy abis weh Tapi is gila weh Ini suasananya tuh kayak Wuhh Gak bisa dibilang sih Merinding banget juga Kalian wajib kemari sih Bestu ya kan wak Nemulah aku pintu keluar Eh ternyata kami harus naik lagi Ketempat pintu keluar tadi weh Di panoramanya Ini bener-bener banyak kali monyet Gila Bonyet banyak banget Aku kayak Aku takut kali jalan Tapi aku sendirian Karena budeku tuh gak mau ikut Karena memang jauh banget ke bawah Jadi Cantik kali weh Seperti yang kalian tengok Walaupun cantik kali Aku tuh udah sengok-sengok kali Karena ini kondisinya aku emang lagi batu Parah banget Gitu ya kan weh Yaudah lah ya kan Karena aku udah sampe bawah juga Ini udah ke atas lagi Jadi aku harus mutusku tuh Balik Aku tengok-tengok lah ya Ada bocil nih Bocilimnida Bocilimnida Oke dia itu lagi main Apa sih namanya ini Skateboard Apa sih kok skateboard sih Sepatu roda Nah ya aku bantui lah ya CC-nya jadi kayak Abang-abang yang baik gitu lah ya kan Terus yaudah Aku tengokin aja lah ya Kan mau ngapain lagi Balik ke sisi panoramanya Aku foto-foto lah disini ya kan Kapan lagi sih Aku foto-foto disini Yaudah aku foto-foto lah ya kan Di ujung itu Niko kasih tunjok lah ya Hasil foto-foto ku ya kan Weh dipotohin orang Pemandangannya gak usah kalian raguin lagi Di sekitarannya juga bisa olahraga Sekaligus naik kuda seperti ini Oke lanjut kita ke Jamgadang Dimana ikonnya Bukit Tinggi Jujur kaget banget Ternyata rame kali weh Rame banget Ini mungkin kayak kota tuanya Jakarta gitu ya Vibesnya Yap kami singgah ke mall di sekitarannya Ini kayak vibesnya kayak Tau gak sih weh Di Malioboro Apa sih namanya tuh mallnya Lupapun Oke siap dari Jamgadang Kami nginap di Hotel Asri Dan kami lanjut Untuk siap-siap Dan bersih-bersih Sebelum malamnya kami keluar lagi Malamnya aku memutuskan Untuk jalan di sekitaran sini Karena ini lokasi hotelnya itu Deket banget nih Ke Jamgadang Jadi kami mencari Sesuap nasi lah ya kan weh Beneran banyak banget Yang jualan di sekitar sini Dan yaudah kami beli beberapa makanan Seperti sate padang ya pastinya Setelah kami makan Ternyata gak kuat Yaudah balik ke hotel Dan ditunggu ya video Untuk day 2 nya Yang gak sabar kalian bisa langsung komen See you on the next video Thank you Day 2 bakal lebih seru Jangan sampai gak nonton Jangan sampai jumpa